Halo teman-teman semua, balik lagi channel Ferdinand So, di video kali ini saya bakal ngebahas satu buah diecast ataupun bisa dibilang mini scale guys ya yang belakangan ini lagi rame dan viral banget di Indonesia gak sampai antrian PO-nya lumayan banyak nih guys ya dimana-mana dan juga lumayan panjang dan yup, item material yang tidak terbuka adalah Mini GT, X-Mizu diecast, Garuda, Barong, dan juga Princess Roro Yup, jadi ini lah deh guys ya, Mini GT yang berkolaborasi dengan Mizu diecast yang berasal dari Indonesia guys makanya di terlahirlah nama-nama ini guys ya ada Barong, ada Princess Roro, dan juga ada Garuda guys ini keren banget dan bangga-bangga guys ya ada nama-nama yang berbau khas Indonesia dibikin diecast-diecast-nya yang super keren kayak gini guys jadi dia rilis dengan 3 model seperti ini dan juga ada case car-nya guys alias mobil incaran dan yang lebih alat treasure hunt-nya gitu lah guys ya di tiap item-nya juga ada treasure hunt-nya tapi di video kali ini saya bakal bahas yang versi basic alias reguler-nya kayak gini aja guys nah, jadi item ini saya dapetin dari Arnando Garaz guys kalian bisa kepoin aja di Instagram-nya disana itemnya juga masih ready, bisa kalian beli atau langsung klik aja link-nya ada di pin komentar di bawah guys ya langsung kalian klik aja link Tokopedia-nya ada di pin komentar di bawah dari Arnando Garaz jadi dia seperti ini, ini packaging-nya layaknya Mini GT, Pak Dobumes ya guys ya seperti ini ada blisternya dan juga ada card-nya dan ini card-nya keren banget dia ala-ala berwarna chrome gitu mengikuti dengan konsep-konsep dari desainnya guys ya yang barong ini merah, yang Princess Roro pastinya hijau dan yang Garuda ini berwarna silver chrome kayak gini guys wah ini ganteng dan cakep banget guys desainnya dan juga gak kalah kerennya itu mobil-mobilnya guys, pilihan-pilihan mobilnya guys ya yang barong dan juga Princess Roro ini pakai mobil GTR R35 nih guys Nissan GTR R35 guys ya, dan juga untuk yang Garuda dia pakai LB Super Silhouette Sylvia S15 guys yang dimana memang item-item yang mantep banget dan memang JDM incaran orang-orang Indonesia guys ya pastinya dan kurang lebih seperti itu kita bakal langsung bahas aja lebih detail dan kita lihat packaging-nya seperti apa, kita bakal buka juga semuanya kita lihat mobilnya seperti apa detailnya dan kita langsung aja pindahin kameranya guys oke dan ini guys ketiga ya guys ya, ada Garuda, Princess Roro dan juga barong nih guys dari Mini GT X Mizudaicast dan kita langsung cek ya guys ya, kita lihat desain dari packaging-nya seperti apa, detailnya jadi kayak gini, dia menggunakan packaging Mini GT yang seperti ini jadi dapet box-nya tapi juga ada card dan blisternya seperti ini guys ya jadi ini keren, dipajang juga keren dan juga aman guys card-nya gak gampang tetep-tep juga tapi tetep dapet box-nya disini nah jadi seperti ini, ini Garuda dan juga pasti ada gambar burung Garuda ya guys ya seperti ini berwarna gold gitu dan untuk Garuda ini dia pakai warna silver chrome seperti ini guys mobilnya adalah LB Super Silhouette Nissan Silvia S15 dengan edisi yang Indonesia banget ya guys ya nanti kita bakal buka juga pasti sebentar lagi bagian belakangnya seperti ini, ciri khasnya dengan Mini GT sih guys ya dia seperti ini, TSM model dan juga ada feature-feature seperti ini guys kayak gini guys ya, dan ini juga ada lubang untuk bagian kotak si Garuda-nya ini guys nah jadi kayak gitu, untuk yang lainnya sih sama guys, menyesuaikan aja tinggal beda warna dan juga beda desain gambarnya dan desain mobilnya juga pastinya berbeda guys nah nanti kita bakal lihat kira-kira yang mana yang paling bagus dan favorit saya yang mana guys ya langsung aja kita buka dari yang pertama si Garuda ini, ini yang Nissan Silvia kita bakal buka pakai cutter guys ya, dari bagian kotaknya sini aja nih kita bakal buka, yuk langsung aja kita buka guys oke, sudah terkater nih guys ya, yang pertama disini si Garuda langsung saja kita keluarkan guys jadi kayak gini guys ya, oh iya buat temen-temen yang kepo harganya berapa kalian bisa langsung klik aja guys ya, linknya ada di pin komentar di bawah langsung dibeli juga boleh banget guys ya guys, dari Anandogarats itemnya saya dapetin mantep banget oke, ini guys yang pertama si Garuda guys ya, LB Super Silhouette Nissan Silvia S15 jadi dia kayak gini guys wow, ini dia finishingnya doff dan juga warnanya kayak ala-ala ini apa guys ya, kayak abu-abu tapi ada biru-birunya sedikit gitu guys ya kurang lebih warnanya mungkin kalian bisa lihat di kamera seperti ini velgnya unik banget guys, belang, merah, putih tapi yang depannya putih, yang belakannya merah guys ya seperti itu dan juga ini pastinya ban karet dan detailnya dari mini-gitu sih gak usah diragukan lagi guys ya, pasti mantep dan tekuk-tekukannya itu tajem-tajem banget nih guys jadi overall seperti ini, kita langsung bahas aja guys yang khas ini guys ya, di bagian atas sini, di bagian atas mobilnya nih dia seperti ini ada bendera Indonesia, ada logonya LB juga dan ini ada bannernya gitu, Garuda di bagian windshield depannya ada logo Mizu Daikas, ada LBWK, ada juga Nismo, logo Mizu lagi dan juga Nissan guys wah, ini dekalnya bener-bener pol-polan banget guys ya sampai penuh banget nih guys, sampai sedikit guys ya, space yang tersisa paling cuma di bagian sini aja, ini yang kosong space-nya lainnya full guys, dipenuhin dengan dekal-dekal yang keren banget dan juga ini di pintunya, ada bendera Indonesia dan juga gambar si Garudanya guys, artwork dari Garuda emasnya ini guys ya seperti itu, velgnya dia palang lima kayak gini, berbentuk bintang belang gitu, warnanya merah putih ada logonya Mizu Daikas lagi nih, yang bulat berwarna merah dan juga ini ada aksen-aksen batik nih guys ya disini wah, sangat Indonesia sekali guys, keren kan guys dan juga di bagian dalamnya nih, gak sengaja saya lihat ada roll cage ternyata guys nah, itu dia, ada roll cage gitu ada logo Nissan, dan bagian belakangnya nah, ini masih lampu akhirnya dari si Sylvia guys ya masih kelihatan banget, tapi dengan bodi yang super silhouette nih guys dan juga ada keterangan lagi disana LB Performance, logo Mizu Daikas di bagian plot nomornya bendera Indonesia, dan juga mini GT dan juga ini di bagian spoilernya, ada tulisan Mizu Daikas lagi atasnya nih, logonya Mizu Daikas guys ya kurang lebih seperti itu dan bagian base-nya ini, base-nya base apa nih guys ini base-besi guys ya, sepertinya karena ini bobotnya lumayan berat guys jadi kayak gini, ini bahannya juga bahan karet bisa berputar, ada satu buah baut plus disini dan juga ini ada keterangan ini, mini GT 2002 Nissan S15 Sylvia, used under license dan juga ini, made in China guys mantap, wah ya, sorry guys, ternyata ada dua guys ya ini tadi tertutup jari saya, ternyata ada dua guys baut plusnya disini dan juga ini ada diffusernya yang besar banget guys ya untuk aerodinamika di mobil aslinya jadi kayak gitu guys wah ini besar banget diffusernya seperti itu dan juga tadi ada ini guys ya ada boxnya juga nih nah ini dia boxnya ini pastinya kita coba buka guys sebenarnya sih cuma ada bubble aja guys ini harusnya nggak isi apa-apa guys jadi kita bisa packing dia atau display dia dengan dua cara guys bisa langsung di dalam boxnya kalau biar dia kalau kita nggak pengen lihat mobilnya tapi kalau kita pengen lihat mobilnya bisa kita taruh di tadi guys seperti semula guys ya di kemasan blisternya jadi ini seperti ini harusnya ini langsung masuk aja guys kayak gini guys ya nah seperti ini guys ini langsung masuk ke dalam boxnya guys tapi karena ini keren banget saya pastinya pengen mandangin dong guys jadi kita taruh di luar aja saya nggak bakal taruh di dalam boxnya kita masukin lagi untuk bubble pemegang dalam boxnya nah dan boxnya kayak gini guys ya ini bahannya bagus banget guys bahannya kayak licin-licin gitu dan juga ada aksen chrome-nya mini GT ada foto mobilnya dan namanya juga mini GT liberty walk guys wuih cakep banget guys ya ini box-box mini GT pada umumnya lah guys kurang lebih seperti itu yang pertama disini si Garuda ini guys kita taruh sini aja ini berserta dengan glister dan juga boxnya oke masih ada dua lagi yang nggak kalah-kalah kita bakal buka guys yang kedua si Princess Roro nih guys ya yang berwarna hijau seperti ini dan ini mobilnya juga beda ini mobilnya adalah LB Silhouette Works GT Nissan 35 GT RR seperti ini guys ya dengan konsep Princess Roro nih guys kita bakal buka lagi untuk overall sih sama guys ya cuma beda di warna dan juga desainnya aja guys oke kita langsung buka oke sudah terbuka guys yang kedua si Princess Roro disini kita langsung buka juga nih guys ya dan inilah dia dari DUSA dulu guys box dulu guys ya kita ambil nah ini dia dan mobilnya guys si GT 35 GT RR nih guys ya dan inilah dia wuhh ini lebih gokil lagi guys lebih ramai lagi guys ya desainnya keren banget nih dan ini kartunya ini kartunya masih dalam blister lah guys nggak saya keluarin karena takut rusak juga guys ya kalau dikeluarin ini boxnya dan jadi dia seperti ini si Nissan 35 GT RR nya wuhh mantep banget guys dia full berwarna hijau guys ya ciri khasnya Princess Roro velgnya dia multi-spoke seperti ini palangnya banyak banget dan juga kecil-kecil berwarna putih ini bantai karet juga pastinya dan ini sekarang lebih berwarna nih guys lebih full color guys ya ada hijau gold hitam dan juga biru guys ya ini di bagian-bagian mobilnya sekarang cakep banget dan juga ini ada desain Mega Bendung nih guys yang khas banget dengan batik-batik Indonesia guys ya motif Mega Bendung awan-awan kayak gini guys mantep banget dan juga bagian depannya seperti ini ini wajahnya si R35 tapi yang udah dimodif-modif lagi jadi lebih mantap nih guys ada headlampnya RB Performance ada Nissan dan juga ini logo-logo kecil lagi banyak sponsor-sponsor gitu Mitsudaikas Nismo Bandara Indonesia Mini GT dan juga LB guys dan bagian atapnya dia seperti ini ada bandara lu guys ya pertamanya di kaca sini Princess Roro ada logo Mitsudaikas dengan dasar Mega Mendung seperti ini dan juga bagian belakang sini kayak ada semacam dekal-dekal di kaca gitu guys kayak tattoo-tato gitu guys ya Princess Roro guys tulisannya wih unik banget dan keren banget dan juga ini ada spoiler-nya yang lumayan besar tapi keren banget fitment-nya ada logonya Nissan juga bagian sampingnya di sini LBWK guys bagian belakangnya seperti ini ada huruf-huruf Jepang gitu plat nomornya bandara Indonesia ada LBWK Nismo Mini GT dan lampu dan juga knalpot yang khas dari si R35 nih guys bahkan ini ada white body-nya guys ya di bagian samping sini nih sampai dia tuh keluar gini guys keren banget kanan-keren makin sangar dan yang paling mantap adalah bagian sampingnya nih guys ada gambar si Princess Roro-nya ada bandara Indonesia dan juga ini ada aksen-aksen gold-gold gitu guys ya bagian mewah dan mantep banget ada logonya Mitsudaikas lagi di ujung sini dan juga nih ada canards nih guys di bagian samping sini guys ya untuk aerodinamica kayak winglet di motor gitu dan bagian base-nya dia seperti ini bagian base-nya ini juga base-nya metal ini ada diffuser juga sedikit di bagian tengah sana Mini GT made in China used under license 2009 Nissan GTR R35 wah mantep banget guys ini bandnya juga band muter pastinya guys ya ini band karet seperti itu guys wih udah keluar dua nih guys ya ada si Garuda dan juga ada Princess Roro guys dan ini box-nya kalian lebih suka mana guys yang Garuda atau Princess Roro kalian komentar di bawah guys ya ini gak saya buka makanya bakal sama aja guys isinya cuma bubble aja tapi roll box-nya seperti ini mantep banget kita dapet dua buah jenis packaging guys ya oke itu dia yang kedua ada si R35 Princess Roro disini guys yang berwarna hijau-hijau mantep ini keren banget berikutnya yang terakhir yang barong nih guys wah ini keren banget guys ya ini sengaja saya simpan untuk yang paling terakhir karena menurut saya pribadi kalian ini bakal jadi favorit saya pribadi nih guys yang barong berhubung saya juga tinggal di Bali ini konsepnya barong memang keren banget dan juga ada kain polengnya kayak gitu cakep banget guys ini juga warna merah guys ya berani banget nih jadi seperti itu packaging-nya si overall sama cuma beda desain dan juga warnanya sekarang langsung aja kita buka juga guys oke udah terbuka guys yang terakhir nih si barong dengan warna merah yang sangat menyala sekali nih guys ya oke ini dia box-nya mantep banget guys blink-blink merahnya mantep banget saya suka banget nih nah terus aja mobilnya guys wow peleknya juga langsung menyala nih guys peleknya warna gold nih guys saya sendiri paling mantep nih guys dan ini deh saya taruh sini ini box-nya kita lihat desainnya guys wow ini yang barong konsepnya lebih ke sangar-sangar gitu segera menurut saya nih dia konsepnya kayak black gold dan juga black red kayak gini guys keren banget ini cakep banget dan juga ini ada aksen-aksen karbon gitu di bagian cup mesinnya ini guys ya ada motif-motif karbon gitu di bagian atapnya juga atap karbon dan di bagian belakang nih guys di bagian duct tail bawah nih guys ya ini dia pakai motif karbon seperti itu guys dengan juga logo Mitsuda case yang berwarna gold disitu jadi konsepnya sangar banget nih dan juga ada gambar barongnya dengan kain poleng full dari belakang sini sampai ke bagian tengah depan sini guys ya mantep banget nih dan gambar barongnya juga detail banget guys saya suka banget bagian depannya seperti ini ini bagian tengah depannya full berwarna merah guys ya kecuali di bagian cupnya cupnya karena karbon ya guys hoodnya karbon dan juga ada logonya Mismo Mini GT LB logo Mizu dan juga Nismo lagi guys dan juga depan sini ada bendera Indonesia dan Mizudaicast dan yang ini nih pakai lampu headlamp berwarna kuning nih guys ya unik banget nih bukan berwarna putih dan juga nih ada canardsnya lagi disini seperti itu bagian front lipsnya splitter di depan sini juga mantep banget ada intercooler atau radiator gitu guys ya di bagian tengah sana yang terexpose besar sekali bagian sampingnya juga mantep nih velgnya berwarna gold seperti ini guys ya ada logonya LB gold juga wih cakep banget nih guys bagian atasnya seperti ini ada logo barong ada banner barong di bagian windshieldnya dan juga nih ada logo Mizudaicast yang berwarna gold di atas atap yang beraksen karbon seperti ini guys dan bagian samping kirinya seperti ini overall sama guys ya dengan yang bagian sebelahnya ini juga udah di white body dan bagian belakangnya guys wow full black aja guys ya hitam-hitam kayak gini logo LBWKnya berwarna gold top nomornya dia itu berwarna merah putih guys ya beneran Indonesia mini GT dan juga Nissan Mizudaicast lagi guys logonya guys ya ada diffuser juga dan quad muffler 4 buah guys ya kenal potenya di kiri 2 dan juga di kanan 2 wih mantep nih guys overall sih ini favorit saya guys ya karena sangar keren banget dan juga bali banget guys barong dan ada kain poleng ya guys ya cakep banget bagian biasanya dia seperti ini ini sama seperti si princess Roro gak ada bener ya guys ya sama aja ini mini GT made in China 2009 Nissan GTR R35 used under license juga dan yup kayak gitu guys kurang lebih kurangnya udah kita review nih guys ya dan yang mana nih yang jadi favorit kalian coba kalian komentar di bawah ini ada 2 buah R35 dan juga 1 Nissan Sylvia S15 Garuda guys kalian coba komen aja guys ya di bawah dan buat yang pengen beli langsung cek aja ke link Tokopedia yang saya pin di bawah guys karena ini keren banget dan worth it banget buat di koleksi karena ini unik banget kolaborasi antara Mini GT dan juga Mizu Daikas dan sangat-sangat Indonesia banget desainnya guys nah jadi itu aja guys untuk video kali ini kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk di like comment share dan juga di subscribe pastinya ke channel Osnabrady Nando oke guys thanks for watching see you in the next video bye bye see you in the next video see you in the next video see you in the next video